Intro Assalamualaikum salam nusantara Selamat datang kembali di channel cerita nusantara Khususnya di segmen mengunjal berita bersama saya Rumi Pasaribu Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah momen penting dalam perjalanan pemerintahan kita yaitu Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center Bogor dengan tema besar Implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2045 Acara ini menjadi upaya untuk menyatukan visi dan misi dari tingkat pemerintah pusat hingga ke pemerintahan daerah Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya acara ini sebagai langkah strategis dalam menciptakan sinergi nasional yang solid Lebih dari 5.000 peserta termasuk Gubernur, Bupati, Wali Kota hingga Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda dari seluruh Indonesia hadir dan siap menerima arahan langsung dari Presiden Ini adalah sebuah langkah konkret yang mengokohkan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh daerah dapat berjalan seiring dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 Lihatlah antusiasme para peserta di Sentul mulai dari momen Presiden Prabowo membuka acara hingga sesi penyampaian laporan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnaviat Inilah suasana penuh semangat dan harapan di mana seluruh pemimpin dari pusat dan daerah berkumpul untuk menyatukan langkah demi kemajuan bangsa Rakornas tahun ini mencatat kehadiran 5.360 peserta mulai dari pejabat kementerian, Forkopimda hingga instansi vertikal di daerah Semua bersatu dengan harapan yang sama membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera Melalui Rakornas ini pemerintah pusat dan daerah berupaya untuk mengharmonisasikan kebijakan dan langkah strategis demi kesejahteraan rakyat Tidak hanya sekedar pertemuan formal acara ini adalah momen evaluasi dan koordinasi untuk memastikan program-program prioritas yang telah dicanangkan benar-benar bisa diwujudkan di lapangan Salah satu contoh nyata adalah pelaksanaan program Quick Win dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang menargetkan sektor kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan Mari kita lihat manfaat dari program-program utama ini Program Makan Siang Bergizi gratis Dengan anggaran 71 triliun rupiah bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia Terutama di daerah yang mungkin belum mendapatkan asupan gizi memadai Dengan ini pemerintah berharap dapat mencetak generasi masa depan yang sehat, kuat, dan cerdas Pemeriksaan kesehatan gratis hingga tingkat daerah Dengan dukungan anggaran 3,2 triliun rupiah penyakit-penyakit kronis Dengan adanya layanan kesehatan ini harapan masyarakat dapat melakukan pencegahan sejak dini menekan angka kematian akibat penyakit kritis dan tentu saja mengurangi beban pembiayaan kesehatan jangka panjang Penuntasan TBC dan pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah Menunjukkan komitmen pemerintah untuk meratakan layanan kesehatan Ini juga sejalan dengan astacita yang salah satunya menitikberatkan pada pembangunan kesehatan masyarakat secara inklusif dan merata Renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan Dengan total anggaran 24 triliun rupiah adalah investasi besar dalam bidang pendidikan Lingkungan sekolah yang layak dan berkualitas akan sangat membantu mencetak generasi yang berdaya saing dan siap bersaing di dunia global Tidak kalah pentingnya program ketahanan pangan melalui pembangunan lumbung pangan nasional Dengan anggaran 15 triliun rupiah program ini mendukung upaya ketahanan pangan nasional melalui intensifikasi dan pencetakan lahan sawah baru Dengan ini Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara mandiri Setiap program ini tidak hanya memiliki dampak langsung tetapi juga memberi dampak jangka panjang bagi kualitas hidup rakyat dan perkembangan ekonomi nasional Kebijakan-kebijakan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sungguh-sungguh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pada akhirnya setiap program yang diinisiasi pemerintah memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat Banyak masyarakat yang berharap besar pada keberhasilan rekornas ini agar program yang sudah dirancang dapat benar-benar membawa perubahan nyata di daerah-daerah terutama yang selama ini tertinggal dalam akses terhadap kesehatan pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya dengan sinergi antara pusat dan daerah kita bersama berharap agar visi besar Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tantangan tentu akan selalu ada namun dengan kebijakan yang tepat dan dukungan masyarakat kita bisa menjadikan Indonesia lebih sejahtera dan siap bersaing di kancah global Terima kasih telah menyimak ulasan kami di segmen mengunjal berita ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di ulasan berikutnya hanya di Cerita Nusantara